Presiden Jaringan Angkutan Profesional Kamerun, Mois Fokeng, sudah mengangkut berbagai barang ke Chad dan Republik Afrika Tengah selama lebih dari 10 tahun. Menurutnya, hal ini tidak pernah mudah. Sembari menambahkan, kawasan perdagangan bebas kontinental Afrika yang berlaku sejak Januari 2021 belum membuat peningkatan nyata. Menurut Fokeng, negara-negara Afrika masih lambat untuk memangkas birokrasi dan memperbaiki jaringan transportasi yang buruk. Bank Dunia mengatakan, 84 persen perdagangan di Afrika dilakukan dengan mitra di luar Afrika. Menurut Bank Dunia, bila telah diterapkan, kesepakatan bebas bea di seluruh benua Afrika ini akan meningkatkan perdagangan intra Afrika, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan 30 juta warga Afrika dari kemiskinan ekstrim. Kepala ekonom Bank Dunia untuk Afrika berbicara tentang perjanjian perdagangan bebas kontinental dalam forum CEO Afrika di Abidjan pada bulan Juni. Menurut perusahaan-perusahaan PAN Afrika, meningkatkan perdagangan intra Afrika menjadi tantangan yang membawa potensi besar bagi kemandirian ekonomi. Jadi usahaan dari Afrika di mani ke Jorgen perucatan di mani, betul juga segera di mani kurang dari keindahan dari kemudahanan untuk penuh abadur dari kemudahanan dan kemudahan dari kemudahanan dan kemudahanan perubahanan dan kemudahan perubah dan kemudahanan keemahanan Lebih dari 40 negara Afrika telah meratifikasi kawasan perdagangan bebas kontinental Afrika. Tapi di tingkat lapangan, para pedagang ini berharap agar hambatan non-tarif segera dicabut sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak warga Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.